Bismillahirrahmanirrahim Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita Menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama Sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini Yaitu Habluminan Nas dan Hablumin Allah Bisa terwujud di dalam hidup ini Dan semoga dengan adanya channel ini Para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat Atas apa yang sudah kami sampaikan Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya Semoga Allah SWT secepatnya mengijabah hajat-hajat kita Segera memujudkan apa yang kita inginkan Amin Ya Rabbul Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud Hajat Anda segera terkabul Dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah SWT Maka Anda wajib tahu tiga hal ini Yaitu yang pertama Anda harus intropeksi diri Atau muhasabah diri Dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda Menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan Yang tidak disenangi oleh Allah SWT Dan Anda harus melakukan solat taubah terlebih dahulu Dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau Rasulullah SAW bersabda Kulubani adama khata'un wa khairul khata'inat tawabun Setiap anak adam pasti Atau setiap manusia pasti berbuat salah Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertawabun Maka dari itu dengan merujuk hadis tersebut Kita sebelum meminta kepada Allah SWT Maka lakukan terlebih dahulu yaitu solat taubah dua rokaat Dan untuk yang kedua Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan dijabah oleh Allah SWT Dari Abu Hurairah SAW bersabda Allah SWT berfirman Aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku Aku bersamanya ketika ia mengingatku Jika ia mengingatku saat bersendirian Aku akan mengingatnya dalam diriku Jika ia mengingatku di suatu kumpulan Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu Jadi dengan hadis tersebut Kita bisa menyimpulkan bahwasannya Kita harus yakin ketika kita berdoa Pasti akan dijabah oleh Allah SWT Berdoa lah kepadaku Saya akan aku kabulkan doa-doamu Dan untuk yang nomor tiga yaitu Anda harus khusnudun pada Allah SWT Dalam artian ketika doa-doamu Tidak sesuai waktu yang anda harapkan Anda harus berfikir Anda harus berhusnudun bahwa keputusan Allah SWT adalah keputusan yang terbaik bagi anda Semoga dengan kita melakukan tiga hal tersebut Yaitu adab dalam berdoa Semoga Allah secepatnya mengejabah doa-doa kita Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan Sebuah keutamaan amalan La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Di dalam redaksinya disebutkan Manggola kulla yaumin La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Mi'ata marrotin Lam yusibhu fakrun abadan Yang artinya Barang siapa membaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Setiap hari Sebanyak seratus kali Secara istiqomah Maka orang tersebut Atau orang yang mengamalkan amalan tersebut Tidak akan fakir Atau tidak akan miskin selamanya Dan untuk redaksinya yang kedua Yaitu Waru'ya fil khobari Iza nazalah bil insani muhimmun Wa tala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Thala thami'ati marrotin Farrojallahu anhu Yang artinya Yaitu Ketika Ada Manusia yang tertimpa Perkara yang menyusahkan Atau yang menyedihkan Kemudian Seseorang tersebut Mengistikomahkan Membaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Sebanyak 300 kali Maka Orang tersebut Akan Segera dihilangkan Kesusahannya Dan Kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Apabila Para pemirsa Yang sedang mengalami Kesedihan Kesusahan Maka Para pemirsa Bisa mengamalkan Atau membaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Sebanyak 300 kali Secara istiqomah Insyaallah Kesusahan Atau Kesedihan Para pemirsa Semuanya Akan Segera dihilangkan Akan Segera diganti Kebahagiaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Apabila Para pemirsa Yang sedang lagi Kesulitan Ekonomi Kesulitan Rizki Maka La fad La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Bisa anda baca Sebanyak 100 kali Setiap hari Secara istiqomah Insyaallah Biiznillah Wabirahmatih Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Segera Membukakan Pintu-pintu Rizki Untuk Yang Mengamalkan Atau Membaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Sebanyak 100 kali Demikian Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh